Nah, MZ Listerus kita akan bahas lagi lebih lanjut soal ini dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arief Fakrullah yang sudah bergabung bersama saya. Selamat pagi, salam sehat Pak Zudan. Selamat pagi Mbak Valencia, sehat selalu seluruh pendengar MZ Radio juga. Amin. Pak Zudan, ini yang paling membingungkan masyarakat adalah setelah Anies mengatakan sebenarnya tidak apa-apa, tidak usah diganti, masih tetap bisa digunakan. KTP, data diri yang lama dengan nama jalan yang sudah berbeda. Kalau dari sudut pandang Dirjen Dukcapil, apakah memang ini bisa diterapkan seperti itu? Atau semua harus mengganti? Ya, baik Mbak Valencia dan seluruh pendengar MZ Radio. Saya tidak ingin masuk ke polemik, tapi ingin masuk ke solusi dan berbagi pengalaman dengan praktek-praktek yang sudah kita alami selama pemerintahan kita berlangsung. Yang terakhir, kami mengganti dokumen kependudukan seluruh provinsi Kalimantan Timur yang mekar menjadi kaltara Mbak Valencia. Itu jauh lebih banyak dan lebih besar. Karena ada enam atau lima kabupaten, Tarakan, Nunukan, Tanah Tidung, beberapa gitu ya, di Kalimantan Timur. Itu kita ganti semua. Baik. Nah, kartu keluarga diganti, kartu identitas anak diganti, KTP elektronik diganti. Kami bergerak masif sampai di terakhir di Pilkada 2020 kemarin. Kita beresin dan itu bertahap. Oke. Nah, itu bertahap. Kemudian yang agak lebih lama itu penggantian Papua mekar dengan Papua Barat. Sulawesi Selatan dimekarkan dengan Sulawesi Barat. Oke. Yang lebih lama lagi dulu yang kita tangani itu jauh lebih rumit. Karena pada waktu itu masih manual semua. Mekarnya Jawa Barat dengan Banten. Oke. Itu satu provinsi. Jadi ada dalam skala besar, provinsi yang mekar, yang pecah, yang bertambah begitu, itu akan diganti secara keseluruhan. Pak Zudar, kalau jalanan di DKI Jakarta, apakah pada saat berganti nama jalan, berganti pula data-data administrasinya ini wajib atau tidak wajib? Jadi begini, yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan administrasi wilayah itu sudah sering terjadi dan biasa. Oke. Biasa sekali gitu. Karena ada kebutuhan untuk ke sana. Nah, kalau ada yang pro dan kontra, kami tidak masuk ke sana. Saya sebagai dirjen tidak masuk ke sana. Tapi bagaimana solusi dan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Oke. Nah, dan seharusnya apa yang kami lakukan. Kalau kami lakukan, sekarang kan jauh lebih mudah dibandingkan dulu ya, Mbak ya. Satu juta tahun menjadi dirjen waktu menangani awal Kaltara, itu agak rumit. Karena jauh, luas gitu kan. Kemudian masyarakatnya masih banyak yang manual. Kalau di DKI, kita sudah mulai bergerak ke digital. Nah, Pak Zudan, tapi yang membuat masyarakat bingung, ini kan tadinya ada yang menyatakan, ini kalau ganti nama jalan harus berganti pula. Contoh sederhananya di KTP dan Kartu Keluarga. Harus diganti semuanya. Kemudian yang membingungkan adalah ketika Anies berbicara, tidak berganti atau mau produktif, boleh ganti. Biar saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Pertama, ketika kita berganti nama jalan. Nah, nanti dari Dinas Dukcapil otomatis menerbitkan KTP baru, Kartu Keluarga Baru, dan Kartu Identitas Anak Baru. Nah, yang dimaksud baru ini, masyarakat boleh segera mengurus, boleh seminggu kemudian, dua minggu kemudian. Seperti yang di Kaltara itu, sampai bertahun beberapa tahun baru selesai. Dan yang lama masih tetap diakui. Baik, jadi yang lama masih tetap diakui, tapi masyarakat diminta untuk mengganti itu... Nanti dulu. Nanti dulu ya, biar satu-satu ya. Jadi, bagi masyarakat yang sudah sangat membutuhkan dokumen baru, segera ke Dukcapil. Atau Dukcapil saat jemput bola itu, masyarakat segera mengurus. Itu ada dua cara. Nah, ini kami sudah menugaskan Kepala Dukcapil di KI untuk segera jemput bola. Dan saya sudah dapat laporan, mulai besok, hari Rabu, tahap pertama, dua minggu jemput bola ke RTRW di ruas jalan yang berubah. Kami dari pusat membantu dropping langkuh KTPL-nya. Agar segera semua bisa diganti. Nah, kemudian yang perlu juga disampaikan bahwa semua penggantian dokumen Admin Duk ini gratis, Mbak. Ditanggung oleh APBN dan APBD. Oke. Jadi, semuanya gratis. Kalau masyarakat mau mengurus ini secara proaktif, ini caranya gimana, Pak? Nanti, masyarakat tinggal membawa dokumen yang lama untuk ditukarkan dengan dokumen yang baru. Tidak perlu membawa pengantar RT, RW, kelurahan, kecamatan. Tidak perlu. Cukup datang membawa KK lama, KTP lama, kartu identitas anak yang lama bagi yang di bawah 17 tahun untuk diganti yang baru. Oke. Kita memang tidak bicara soal polemiknya ya, Pak. Tidak ada pembahasan soal polemiknya, setuju atau tidak. Karena sudah ada dengan jelas diarahkan dari Gubernur DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya, wajibkah masyarakat mengganti data-data administrasi pribadinya ke Duk Capil? Wajib atau tidak? Jadi, masyarakat pun tidak mengganti. Di dalam database-nya nanti sudah diganti secara otomatis, Mbak. Jadi, gini. Sistem kependudukan kita itu berbasis data de-jure. Oke. Jadi, data de-jure itu, apa yang ada di dalam database kependudukan Duk Capil Kementerian Dalam Negeri, itulah alamat penduduk itu. Nah, sekarang, ada 5.200 lembaga yang sudah terintegrasi, kerjasama, mengintegrasikan data dengan Duk Capil. Nanti, kalau layanan tentang ke tekniknya, alamat di dalam database kita sudah muncul, alamat baru. Nah, kalau di KTP masih alamat lama, nanti masyarakat tinggal menyampaikan, saya belum ganti dokumennya, ini KTP saya di alamat yang lama. Nah, nanti bertahap segera diganti, agar antara dokumen yang dipegang penduduk dan yang ada dalam database sama. Bertahap, nggak apa-apa. Kita kan praktek di Banten, praktek di Kaltara, yang terakhir ganti nama satu kabupaten, kabupaten Pontianak berganti nama kabupaten Mempawah. Itu kita ganti semua juga. Oke. Yang ini, Mbak Fallen juga ingat kan, Makassar dulu namanya Ujung Pandang. Ingat, betul. Iya. Jadi, memang sudah banyak gitu. Ada banyak ya, Pak. Tapi, selama saya jujur, Jembak, kalau cerita, Jakarta ini paling seru. Dari yang lain itu, adem-ayem itu penggantiannya. Mengapa seru, Pak? Nggak tahu, saya. Oh, karena banyak menuai polemik begitu ya. Tapi, Pak, karena memang banyak polemik yang bergulir di kalangan masyarakat, sebenarnya ini lumrah tidak, Pak? Ada yang mengganti nama jalan, mengganti nama gedung. Lumrah atau ini adalah sesuatu yang jarang terjadi atau memang sering terjadi di provinsi-provinsi lain? Biasa-biasa banyak terjadi, Mbak. Perubahan nama jalan, perubahan nama wilayah, pemekanan RTRW. Saya itu seringkali dapat permintaan belanggu KTP banyak. Ada perumahan mekar, RTRW dimekarkan itu lho, Mbak. Oke, RTRW yang dimekarkan lho gitu ya, Pak? RTRW itu dimekarkan karena jadi perumahan baru, dikembangkan, diluaskan. Saya bilang, ya Allah, ya Robi. Tapi kan saya harus melayani juga. Oke, tetap harus dilayani apapun begitu ya. Iya, ini kebutuhan di daerah. Yang mereka yang tahu realnya di daerah, kami pemerintah pusat banyak selalu memfasilitasi. Perubahan nama desa banyak sekali, Mbak. Mau pemilu 2020 kemarin, pilkada itu. Dan semuanya ada anggarannya ya, Pak? Ada anggaran? Kami pusat menyediakan anggaran belanggu KTPR. Kemudian di daerah menyediakan sendiri untuk beli tinta, printer, kertas, mencetak. Itu di daerah. Jadi kita berbagi pekerjaan. Karena nggak semua bisa dikerjakan pusat. Nggak bisa dikerjakan daerah, kita saling mendukung. Pemerintah itu satu. Pusat dan daerah itu satu. Untuk nama jalan di DKI Jakarta ini, Pak, berapa banyak personel yang Bapak terjunkan dari pemerintah pusat untuk membantu asistensi di Pemda DKI Jakarta? Jadi prinsipnya berapapun yang dibutuhkan oleh DKI, kami turun. Kalau di pusat kan lebih banyak menyediakan sistem ya. Kami di sistem, kemudian nanti supervisi sistem. Tadi saya sudah komunikasi butuh berapa, kami bantu. Ini kami juga sedang turun ke Jayapura, tim kami. Oke. Dan mau turun ke Manokwari untuk mendata dan membereskan di sana. Oke. Jadi berapapun bantuan yang dibutuhkan, apapun asistensinya nanti akan dibantu oleh Dirjen Dukcapil, pemerintah pusat begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan nanti penggantiannya semuanya tidak ada lagi banyak polemik yang bergulir oleh kalangan masyarakat dan bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Zudan Arief Fakrullah, Dirjen Dukcapil, Kemendagri, sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Terima kasih telah menonton!